Assalamualaikum, halo bunda, apa kabar? Hari ini mau masak ayam kalio yang enak banget Bunda, ini ada ayam kampung ya, yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih ya Ini sebarat 1 kg Ini ayam kampungnya saya peristur dulu ya, supaya cepat empuk Nah ini kita masukkan ayam Kemudian kita beri ya air sebanyak 500 ml Atau secukupnya saja ya Kita mulai hidupkan kompor Kemudian kita tutup peristurnya Direbus selama 15 menit Dihitung setelah bunyi yang terdengar ya bunda Ini sudah cukup direbus ya bunda ya peristurnya Kita matikan kompor Jangan dulu dibuka ya Sampai dingin dulu, nanti baru kita buka Bahan-bahan untuk bumbu Disini ada cabai keriting bunda ya Ada 10 buah atau 50 gram 2 ruas kunyit 2 ruas jahe 2 ruas longkuas Dan disini ada bawang merah ya Dan disini ada bawang merah ya Kita pakai 7 siung Bawang putih ini ada 4 siung 1 batang serai 3 lembar daun jeruk purut 1 buah jeruk nipis 2 lembar daun salam Dan disini kita pakai daun kunyit ya bunda Ini kebutuhan dapatnya kecil Jadi 2 lembar Kalau yang besar Bisa 1 lembar saja Nah bahan-bahan ini dihaluskan dulu Atau kita pakai blender ya Dan disini kita memakai santan Sebanyak 800 ml Kita pakai sedikit dulu untuk memblender Nah ini sudah dingin Kelihatan ayamnya sudah empuk ya bunda Mulai dimasak ya Nah ini di wajan sudah saya beri minyak goreng ya bunda Ini sebanyak 2 sendok makan Kita tunggu panas dulu Kelihatan sudah mulai panas ya minyaknya Kita beri bawang iris ya bunda ya Saya pakai 2 siung bawang merah Ditumis sampai layu Sudah kelihatan layu bawang merah ya Masukkan bawang salam 2 lembar Masukkan bawang jeruk purutnya disodek dulu Dan kunyitnya juga disodek Sudah masuk dulu Kemudian dimasukkan ya Cabai bumbu yang sudah kita hauskan Dikumis sampai harum Bumbunya sudah harum Kita masukkan santannya ya Sambil dituang ke blender Masih ada sisa bumbu Kemudian dituang lagi Diaduk-aduk supaya tidak pecah santan Kemudian diberi ketumbar ya bunda ya Kebetulan saya ketumbarnya Ketumbar halus Ini saya beri 1 sendok makat ya Diaduk-aduk dulu sampai panas ya Santannya Bunda ini santannya sudah panas dan Sudah kelihatan mendidih ya Selanjutnya kita masukkan daging ayamnya Bunda bisa juga ya Daging ayamnya tidak usah diperestu Karena daging ayam kampung Dagingnya keras Jadi saya ini saya perestu sebentar Dan kalau menggunakan ayam potong Langsung saja Tidak usah diperestu ya bunda Di sini kaldu dari rebusan ayam tadi Kita beri ya Kita masukkan ke dalam Wajan Nah ini kita aduk-aduk Sampai kuahnya berkurang ya bunda ya Sudah dimusut ya Kemudian Diberi garam Kita pakai 1,5 sendok teh dulu Nanti dirasa ya bund Dan gula ya Supaya lebih kuri lagi Di sini saya pakai 1 sendok makan Nah ini diaduk dulu ya Supaya Semua bumbunya Tercampur Oh iya bunda ya Nanti jangan lupa ya Di like dan subscribe video saya ini Supaya lebih berkembang lagi ya Api yang kita pakai Sedang saja bunda ya Nah ini saya menggunakan Kentang ya Untuk campuran Mulai keliu ayamnya Langsung kita masukkan Kentangnya ada 2 buah Ini diaduk-aduk dulu ya Sampai kuahnya menyusut Terakhir diberi jeruk nipis Terakhir diberi jeruk nipis Ini saya pakai Satu buah jeruk nipis Ketas Bisa juga secukupnya ya bunda Diaduk lagi Sampai kentangnya matang ya Dan kuahnya menyusut lagi Dicicipi dulu ya bunda ya Kalau kurang garam Ditambah lagi garamnya Ini saya taruh Satu sendok teh Diaduk aja Bunda Ini ayam keliunya Sudah matang Keliatannya sudah matang ya Ini ayam sudah empuk Nah ini sudah Bisa diangkat ya Dan kita sajikan Bunda ini ayam keliunya Ini enak banget ya bunda Bisa nambah dimakannya Nanti dicoba ya Terima kasih sudah menonton videonya ya Jangan lupa Di like dan subscribe Serta diberi komentar Dan di share ke teman Terima kasih ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax